Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teorema Pythagoras adalah hubungan mendasar dalam geometri Euclidean di antara tiga sisi segitiga siku-siku Ini menyatakan bahwa luas kotak yang sisinya adalah sisi miring atau sisi yang berlawanan dengan sudut kanan sama dengan jumlah area kotak di dua sisi lainnya Teorema ini dapat ditulis sebagai persamaan yang menghubungkan panjang sisi A, B, dan C Sering disebut dengan persamaan Pythagoras Rumus dari persamaan Pythagoras dilambangkan oleh A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat Oke, segitiganya seperti ini ya A ada di sini, B di sini, dan C adalah garis miringnya Nah, biasanya menggunakan tiga rumus ini A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat Atau akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C Selanjutnya, persamaan yang kedua, C kuadrat dikurangi A kuadrat sama dengan B kuadrat Atau cara mencari B, yaitu akar dari C kuadrat ditambah A kuadrat Selanjutnya, C kuadrat kurangi B kuadrat sama dengan A kuadrat Atau cara mencari A, yaitu C kuadrat dikurangi B kuadrat Oke, kita langsung masuk ke contoh soal Sebuah segitiga siku-siku ABC memiliki tinggi BC 6 cm dan alas 15 cm Hitunglah sisi miring AB Nah, jika gambarnya seperti ini Ya, BC sama dengan 6 cm dan alasnya 15 cm atau AC Maka berapa ya panjang sisi AB Nah, untuk melentukan panjang AB Maka kita dapat mencarinya dengan BC Akar dari BC kuadrat ditambah AC kuadrat Dimana BC sama dengan 6 Maka kita masukkan 6 kuadrat disini Ditambah AC 15 Maka 15 kuadrat ditulis disini Nah, lalu kita kuadratkan 6 kali 6 sama dengan 36 15 kali 15 sama dengan 225 Perlu kita ingat kuadrat Cara mencari kuadrat adalah dikalikan ganda Atau dikalikan dirinya sendiri Jadi 6 dengan 6, 15, 15 dan seterusnya Nah, setelah dikuadratkan Maka kita jumlahkan ya 36 ditambah 225 Maka ketemu hasilnya 261 Lalu kita tarik akar 261 sama dengan 3 akar 29 Maka panjang sisi miring AB Sama dengan 3 akar 29 cm Seperti itu ya Contoh yang kedua Mobil berjalan 100 meter ke arah timur Kemudian berjalan ke arah utara 60 meter Jarak terpendek mobil tersebut dari titik keberangkatan adalah Nah, kita ilustrasikan ke dalam gambar seperti ini ya Mobil 100 km ke arah timur Lalu 60 km ke arah timur Nah, jarak terpendeknya berarti kita mencari sisi miringnya Untuk menentukan jarak terpendek Maka kita tulis saja jarak Sama dengan 100 kuadrat Akar dari 100 kuadrat ditambah 60 kuadrat Maka 100 dikuadratkan menjadi 10.000 Dan 60 kuadrat dikuadratkan menjadi 3.600 Lalu kita tambahkan menjadi 13.600 Lalu kita tarik akar 13.600 sama dengan 620 akar 34 km Nah, jika kita sederhanakan atau bulatkan menjadi 116,62 Nah, seperti itu ya Jadi, jarak terpendeknya adalah 20 akar 34 km Oke, gampang ya Kita hanya memasukkan ke dalam rumus-rumus pitagoras tersebut Nah, untuk lebih jelasnya Silahkan mengecekkan latihan soal di bawah ini Sebuah Sebuah dinding yang panjangnya 10 meter Berstandar pada tembok Jarak ujung bawah tiang terhadap tembok adalah 5 meter Nilai tinggi tembok yang dicapai oleh tiang adalah Nah, ini tiang yang dicari ya Oke, silahkan kerjakan menggunakan rumus pitagoras Oke, thank you for watching Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya